Para petani cabai di Kauveter, Magetan tidak bisa menikmati mahalnya harga cabai di pasaran. Pasalnya banyak tanaman cabai yang rusak dan gagal panen. Seperti petani cabai rawit dan cabai keriting di desa Bulugunung, kecamatan Klausan, Magetan. Hektaran tanaman cabai busuk dan gagal panen akibat curah hujan yang cukup tinggi. Sebagian petani memilih membiarkan tanaman cabainya membusuk begitu saja. Petani juga tidak memanfaatkan cabai rusak untuk dibuat cabai kering karena tidak ada tengkulak yang membelinya. Jadi apa aja dibakar, dibiarkan busuk saja. Kenapa nggak dicoba untuk dikeringkan jadi dijual jadi cabai kering gitu? Jadi cabai kering itu percuma mas, karena tentu lah yang membeli itu tidak ada. Kalau tidak segar tidak ada yang membeli di sini. Sementara itu cabai rawit di pasar sayur Kabupaten Magetan terus naik. Sebelumnya di kisaran harga 50.000 rupiah hingga 55.000 rupiah, kini menjadi 60.000 rupiah per kilogramnya. Tidak hanya cabai rawit, harga cabai keriting juga mengalami kenaikan menjadi 45.000 rupiah per kilogramnya, yang sebelumnya sekitar 35.000 rupiah per kilogramnya. M. Ramzi, JTV, Magetan.